Badai petir dasyat yang terjadi di perairan Kecamatan Paritiga Bangka Barat, tepatnya di Dusun Jebus, Laut Desa Kelabat pada Sabtu siang 4 Juni 2022 lalu, mengakibatkan 5 pemancing tersambar petir. Dari kelima pemancing tersebut, 2 diantaranya meninggal dunia di tempat, dan 3 lainnya, termasuk Juru Mudibut, sempat tak sadarkan diri. 3 pemancing yang tidak sadarkan diri dibawa menggunakan ambulans Dusun setempat ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan medis. Diketahui peristiwa terjadi sekitar pukul 2 siang ketika kelima orang pemancing berteduh di pesisir pantai sambil menunggu badai petir reda, dan rencananya akan kembali melaut. Namun naas, salah satu rekan mereka, RD, status ASN mendadak tersambar petir, tepat mengenai handphone yang digenggamnya saat mengabadikan peristiwa badai petir dan kilat. Badai petir juga berimbas pada pemancing lainnya yang berada dekat korban. Korban kedua yakni SJ meninggal dunia di lokasi pantai. Sebelumnya korban sempat mendapat pertolongan warga pesisir, namun tidak terselamatkan sebab tubuh korban masih tersisa tegangan mirip listrik, sehingga warga sempat terpental ketika menyentuh korban. Badai petir juga menghantam perahubut nelayan dan pohon kelapa di pesisir. Sampar petir sampai topinya kebelak katanya ya, bajunya koyak katanya begitu. Terus yang satunya itu lecet, hangus katanya, di sebelah kanan ya. Sebelah kanan ya Pak, itu yang kita dengar. Selain lima pemancing, berdasarkan informasi yang didapat, dua warga di Kecamatan Jebus dan Kecamatan Paritiga Bangka Barat juga tersambar petir dan meninggal dunia satu hari sebelumnya dan satu korban lainnya pada bulan lalu. Dari Bangka Barat Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.